Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kepada teman-teman semua yang menyaksikan Pocket Podcast ini sebelumnya perkenalkan nama saya Mip Tahul Azurianda akrabisapa Iif nah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang materi IKK bab 10 yaitu dengan tema operasi sesang nah sebelumnya di sini ada dua teman kita atau yang akan menjadi narasumber pada bincang podcast malam ini yaitu yang pertama ada Kak Yusefin Marcelina dari FKH 55 halo kak Yusefin dan ada Kak Hana Marisi dari FKH 55 halo kak Ana Hai nah sebelum podcastnya kita mulai nih kita bincang dulu nih apa kabar nih Kak Yusefin sekarang ada di mana Kak kabarku baik sih sekarang ini lagi di luar maaf 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 kita gelap lagi jalan-jalan ya kak ya nggak lagi job lagi ada job di luar hahaha job dong siap-siap Kak Hana lagi di mana nih kak sehat kak apa kabar kak sehat-sehat baru pulang juga ini dari luar baru pulang oke-oke-oke siap baik sebelumnya nih pada podcast kali ini ini kita akan membicarakan materi bab 10 partikum ya di pelajaran IKK itu tentang operasi sesar nah sebelum kita mulai nih kita bahas dulu nih Oh gambaran umumnya Kak yang pertama mungkin saya bisa nanya dulu nih ke kak Yusefin menurut kakak nih operasi sesar yang ada di gambaran pemikiran kakak apa sih kak apa itu operasi sesar gitu kalau menurut aku nih ya operasi sesar atau bisa disebut juga seksio sesaria itu adalah proses kelahiran dengan melalui pembendahan nah pembendahan ini tuh dilakukan insisinya pada dinding perut dan rahim dari induk untuk mengeluarkan fetus dari dalam rahim induk kalau itu menurut aku oke 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 siap-siap nah kalau menurut kak Hana pandang kakak tentang operasi sesar apa sih kak operasi sesar apa ya mungkin kalau misalnya ini kali ya kalau misalnya apa sapi-sapi atau nggak hewan-hewan besar yang nggak bisa melahirkan secara normal secara dengan sendirinya begitu oke oke tadi berbicara tentang sesar itu dari kak Yusefin tadi pembedahan pada hewan besar kalau kak Hana bilangnya tadi kalau ada permasalahan seperti sulit melahirkan ya kak ya ya oke oke siap-siap nah kalau menurut kak Hana lagi nih prosedur dari operasi sesar itu gimana sih kalau gambaran umumnya aja dulu sebelum kita rincikan nanti apa ya gimana ya prosedurnya ya biasanya rinci aja ya nggak apa-apa ya rinci aja boleh boleh mereka biar rinci aja nggak usah gambaran besar ya oke kalau misalnya operasi sesar itu biasanya kita pertama kan suntik dulu ya pasti otomatis biar hewannya tidak merasakan sakit sama sekali kita kita suntik secara intramuskular pada hewan yang kita ingin operasi sesar lakukan pertama disuntik terus habis itu kita harus cukur dulu nih cukur rambut-rambut yang ada di daerah yang pengen kita sayat udah sehabis itu sehabis kita cukur-cukur rambut dibersihin dulu dengan air supaya bersih daerah-daerahnya yang ingin kita sayat setelah dibersih semua baru diberi betadine betadine setelah diberi betadine kita sayat sayatnya juga nggak usah terlalu panjang tapi nggak terlalu pendek juga supaya ya pokoknya kira-kira lah supaya kita bisa mengeluarkan anak-anak yang akan lahirnya ya kira-kira aja berapa misalkan gitu kan terus sudah itu setelah keluar anaknya baru kita keluarkan nih sisa-sisa cairan-cairannya yang ada di dalam rongganya dirangga rongga perut-perutnya nih sisa kita keluar keluarin semuanya terus habis itu baru kita jahit nih dari yang dari paling yang paling dalam kita jahit dari uterus terus dari habis itu ke peritoneum muskulus baru ke jaringan yang paling luar itu yaitu kulit habis kita udah jahit tuh jahit-jahit-jahit sampai lapisan luarnya kulit habis itu kita kasih lagi nih pengobatan dikasih betadine lagi pada yang kita yang tadi udah dijahit pakai betadine terus habis itu kita kasih spray spraynya itu bisa limoxin spray atau busanex nah ini tuh gunanya buat agar lalat-lalat atau kayak insect-insect kayak gitu mengapa nggak hinggap di yang sudah kita jahit yang udah kita sayat tadi terus habis itu setelah dari situ kita lakukan lagi palpasi intravaginal untuk memastikan supaya nggak ada terlalu banyak cairan yang tersisa di dalam operasinya itu sendiri begitu wah rinci sekali ya karena penjelasan dari prosedur sesar tersebut nah aku mau nanya nih kayak kak Yusefin tadi kan ribet banget ya bukan ribet sih cukup kompleks gitu gimana prosedur dari sesar tersebut nah kalau kayak gitu prosedurnya aku mau nanya kak Yusefin nih pas momen atau peristiwa apa aja tindakan sesar ini operasi sesar dilakukan untuk untuk operasi sesar untuk itu bisa dilakukan itu biasanya pada saat ini pada hewan yang mengalami di stokia nah di stokia itu kesulitan saat melahirkan nah ini tuh kesulitan saat melahirkan ini tuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor dari faktor induk dan faktor anak untuk faktor induk sendiri dapat disebabkan karena jalan tahirannya yang terlalu kecil terus ada juga karena peradangan dari rahimnya terus bisa juga kekurangan nutrisi selama kehamilan sapinya atau ketidakmampuan merencanan sapi induk untuk mengeluarkan anak terus bisa juga karena induk baru terlalu kali melahirkan ya karena Lehrkan ada malanya itu.. itu faktor induknya Bentar kak Karena ukurannya yang terhamilan Karena inseminasi buatan Sehingga saat akan dahil Oke Sepertinya kak Yusufin lagi Hilang sinyal guys Tadi juga Maaf kak Tadi sinyalnya cukup jelek Jadi pembicaraan Materi dari kakak kurang Persampaikan Kayaknya kak Bagaimana ya Boleh di pertengahan kak Tadi dari susah melahirkan Anaknya terlalu besar Mungkin dalam kandungan Sampai itu tadi kak Boleh dijelaskan lagi kak Oh iya Itu Ya jadi kan Untuk inseminasi buatan Kita juga harus Mempikirkan tuh Ukuran induknya seberapa Kita bisa memberi Sterma dari jantan Yang ukurannya sesuai Untuk indukannya Jika Dari jantan yang terlalu besar Anaknya bisa menjadi Lebih besar dari jalan Kuarya Jalan kuarya fetus Sehingga Terlalu dilakukan Sesar Terus bisa juga Karena Induknya lahir kembar nih Anaknya fetusnya Sehingga perlu dilakukan Sesar Karena susah untuk Mengeluarkannya Karena lahir kembar Terus bisa juga Anak tuh posisinya Sungsang Jadi Posisinya tuh Nggak sesuai dengan Jalan kelahiran Sehingga susah untuk Dikuahkan Terus ada beberapa faktor Lain-lainnya juga Oke 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 Wah Rinci sekali ya kak ya Jadi banyak ya Operasi sesar ini Kita lakukan Pada peristiwa Sulit melahirkan Anak kembar Atau Retentio Peristiwa resensio Misalnya kak ya Oke 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 Baik terima kasih Kak Yusevin Ya setelah penjabarannya Dari Kahna Ada tambahan gak kak? Udah sih Ya paling Kayak gitu Gitu aja Paling case-nya Ya mostly Ya kayak gitu Gitu Oke oke Nah Kak Yusevin Lanjut nanya lagi aja Nanti nanyanya Ke Kahna Habis itu Nah Tadi kena Dari Prosedurnya Udah di Bincang sama Kahna tuh Nah kalau Post operasinya Apa yang harus kita lakuin Kak setelah operasi itu? Kalau untuk post operasi Kan setelah Keadaan sekitar-sekitarnya dulu nih Contohnya Kayak setelah operasi Kita harus Memangkan Menjadi Terhadap Membran Petusnya Nah Membran petus ini Kalau emang Membran petusnya Ini Tapi Kalau membran petus ini tuh Belum terlepas dengan sendirinya Itu kita harus Masukkan kembali Oh gitu Oke oke Ini kayaknya Kak Yusevin Kehilang sinyal lagi nih Oh iya iya Gak apa-apa Baik Oh banyak kali ya Proses Yang sudah kita Bahas tadi Mulai dari Kapan sih Sesta Operasi Bersambungan ini Dilakuin Apa saja Prosedurnya Dan Waduh Kak Yusevinnya Kelontar Gak apa-apa ya Kak Ana ya Kita lanjutin aja ya Ya Nah mungkin Mungkin Yusevinnya Balik lagi kali ya Oke Iya Mungkin bolehkah saya review lagi ya Yang telah sampai tadi Oke Aku boleh nanya gak sih Boleh-boleh Apakah tugas Apa tugas Menurut Menurut Iif Menurut Iif aja nih Operasi cesari Itu apa sih Kalau menurutku ya Kan aku juga belajar ya Di kakak ya Iya Kalau Operasi cesari itu Salah satu Tindakan medis ya Yang biasa Dilakuin dokter hewan Itu terutama Ya di kasus-kasus Yang dibilang Dari Kak Yusevin tadi Seperti Kasus-kasus Dari tipe-tipe Di Setokia Termasuk Yang disebabkan Oleh besarnya fetus Tadi yang udah dirinciin Atau kak Yusevin tadi Fetusnya terlalu besar Dan tidak sesuai dengan Jalannya kelahiran Penis Atau operasi cesar Nah Selesai lain itu Juga Karena maldisposisi fetus Yang tidak dapat Dikoreksi dengan manipulasi Tidak bisa Di apa ya Posisinya Tidak bisa dinormalkan Atau dengan Aku lanjutin lagi ya Boleh-boleh kak Tadi Tadi Kayaknya Kak Yusevin masih Sekandungan sinyal Bentar kak Saya lanjutin dulu kak Tadi kak Hana Sudah bagus ya Oh iya boleh-boleh Kak Hana tadi nanya ke saya Guji kaya nih Guji Jadi sampai Tadi Nge-review lagi sih Apa yang Kak Yusevin Obrolhin tadi Kapan sih Terjadi Kita harus Menakutkan tindakan cesar Tadi Tadi Multiposisi fetus Tidak dapat Dikoreksi dengan manipulasi Terus Terus Teri yang tidak dapat Dibetulkan lagi Nah termasuk Dilatasi Diterfek Dan kerusakan Atau prolaps berat Pada vagina Yang dapat Menyertai Pengeluaran Lewat vagina Nah hal-hal lain Yang dapat Menjadi pertimbangan Atau disarankannya Beda cesar Itu antara lain Karena proses Persalinan normal Yang lama Atau kegagalan Dalam proses Persalinan normal Atau distokia Lalu Selain itu Apa ya Yang menjadi Pemacu Supaya kita Melakukan Tindakan ini Itu karena Detak jantung Janin yang melambat Atau Disebut dengan Fatal distress Dan adanya Kelelahan Persalinan Atau komplikasi Preeksplansia Termasuk Jika putusnya Tali pusar Dan risiko luka Parah pada rahim Nah gitu Mungkin Kalau yang saya tangkap Tambahan dari Dengarkan Kak Yusefin tadi Ya Kak Yusefinnya Keluar lagi Keluar lagi Keluar lagi ya Mereka Kalau saya review Yang bagian Kak Ana tadi Proses-prosesnya Mungkin di bagian Kak Ana Kurang tentang Itu ya Apa Jenis Anastasi Yang dipakai Mungkin Nah Kalau Menurut saya Untuk Persiapan awal Dari operasi Sensor ini Tahapan persiapan Operasinya itu Dimulai dengan Mencukur bulu Seperti yang Kak Ana bilang Tadi Mencukur bulu Di sekitar Kalau pada Sapi Atau Kambing Itu Daerah patokannya Adalah Lego lapar Atau Flank Ya Lego lapar Atau Flank Yang sebelah kiri Lebarnya itu Sekitar 5 cm Dengan panjang Lebih kurang 10 cm Seperti yang Kak Ana bilang tadi Segimananya gitu Kita perlukan Insisi Di daerah tersebut Lalu Untuk Proses Injeksinya Kita Memerlukan 4 ml Lidokain Yang diberikan Secara epidural Antara Vetebre sakral Terakhir Dengan Vetebre Koksigae Pertama Nah Setelah Premedikasi Selesai Maka Dilakukan Anastasi Lokal Infiltrasi Di daerah Yang akan Diinsisi Sebagai Lokasi Operasi Dipilih Lego lapar Atau Flank Sebelah kiri Itu Dikarenakan Rumen Yang berada Di bagian Rongga perut Menghalangi Keluarnya Intestina Dari lubang Lapatomi Makanya Kita pilih Daerah tersebut Terus Terdapat Beberapa Cara Dalam Melakukan Anastasi Pada Daerah Flank Ini Ada Yang Diberikan Infiltrasi Di sepanjang Daerah Yang akan Diinsisi Bisa Juga Dengan Anastasi Regional Anastasi Regional Dilakukan Untuk Memblok Saraf Yang Menginervasi Daerah Flank Atau Segitarnya Biasanya Dilakukan Dengan Investasi L Atau Proximal Paravetebral Atau Juga Bisa Dengan Distal Paravetebral Nah Setelah Kita Injeksikan Kita tunggulah Sekitar 10-15 Menit Atau Kita Yakin Anastasi Yang kita Injeksikan Itu Udah Sempurna Atau 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 Anastasi Sempurna Nah Jadi Gitu Kak Setelah Kita Injeksikan Baru Deh Kita Buat Sayatan Daerah Injeksikan Dan Seperti Yang Kak Bilang Tadi Iya Sih Ini Kita Lagi Nunggu Kak Yusef Injeksikan Lagi Nggak Sih Nggak Bapak Kak Kayaknya Udah Rumayan Panjang Ya Pertis Kita Rumayan Lama Ya Rumayan Lama Kasian Banget Kak Yusefin Pas Penutupan Nggak Ada Terlontar Gara-gara Sinyal Malam Minggu Mulu Sih Kak Yusefin Emang Ya Kalau Misalnya Lagi Dari Kenalainya Pasti Salah Satunya Adalah Sinyal Ya Nggak Sinyal 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 Oke Makasih Kak Hanna Atas Diskusi Kita Di Podcast Malam Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Pendengar Walaupun Podcast Kita Banyak Salah Banyak Tipo Mungkin Kita Disini Nggak Nggak Bilang Kita Pintar Kita Lagi Belajar Terima kasih Juga Kak Yusefin Nanti 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 Terima kasih Kak Yusefin Semoga Nanti Nggak Terlontar Lagi Di Podcast Lanjutnya Sudah Sekian Dari Saya Sebagai Pembawacara Dan juga Dikit-dikit Ngasih Materi Terima kasih Kak Hanna Maaf Iya Tutup ya Sekian Dari Sampai jumpa Di Sampai jumpa Bye